Seorang pelaku pencuri kendaraan bermotor di Amuk Warga setelah beraksi di wilayah Kelapa Tujuh, Kota Bumi, Lampung Utara. Pelaku berhasil diamankan setelah pihak kepolisian tiba di lokasi. Dari rekaman video milik warga, nampak seorang remaja mengenakan kaos berwarna kuning sedang berusaha diamankan warga di depan sebuah minimarket di wilayah Candimas, Kecamatan Abung Selatan, Lampung Utara, Sabtu malam 21 Mei 2022. Pelaku bernama Andika Pratama, usia 36 tahun, warga Tanjung Ratu, Kecamatan Wai Pungubuan, Lampung Tengah. Ia merupakan pelaku pencurian kendaraan bermotor yang berhasil ditangkap warga. Sebelumnya pelaku beraksi di Jalan Impres, Kelurahan Kelapa Tujuh, Kecamatan Kota Bumi Selatan, Lampung Utara. Dalam aksinya ia berhasil menggondol sepeda motor Honda Beat BE4289KD berwarna biru putih milik korban bernama Aris Dianto. Saat itu korban yang mendengar suara motornya di garasi terkejut karena kunci motor ada padanya, sehingga ia berinisiatif mengejar pelaku. Pengejarannya membuahkan hasil, karena panik pelaku menabrak beberapa kendaraan di jalan dan terjatuh. Korban berteriak dan akhirnya warga berkumpul. Saksi mata yang juga ikut tertabrak membenarkan peristiwa tersebut. Ia sempat ingin menolong pelaku, sebelum diketahui jika yang ditabrak adalah pelaku pencurian. Ini kan saya dari Afamat ini, habis mengantar pesanan, begitu saya mau pulang ke lokasi. Ada tadi dari belakang, saya ditumbur sama seorang, ya kira-kira romponnya udah 30-an lah ya. Saya ditumbur dari belakang, dia jatuh. Pas begitu saya mau nolongin, gak tau dia kelakuan motor. Itu berapa orang, Pak? Satu yang nombor saya tadi. Jadi ini jam berapa? Sekitar jam setengah tujuh lewat lah, Pak. Terus pelaku tadi dibawa kemana? Kenapa? Pelaku tadi, yang pelaku maling tadi kemana? Tadi di masa tadi sama ini, dia dipegang. Tadi kalau ngerlut, dia dibawa ke kantor polisi. Polisi yang tiba di lokasi langsung mengevakuasi pelaku dari masa yang berkumpul. Kini pelaku berikut barang bukti telah diamankan di Mapolres, Lampung Utara. Dari Lampung Utara, Ferdani Diskursus Network melaporkan.